Tuh emas Dan buat temen-temen yang punya aku di instagram Jangan lupa untuk follow instagram aku Di bawah ini Untuk mengetahui informasi-informasi seputar diskon dari aku setiap hari Dan tonton terus video aku sampai habis Dadah Nah ini aku udah pegang paketnya Ini ada dua dan ini dua-duanya belanja di Kaleidea.id Aku sih belum pernah belanja sendal Dan tas dari luar negeri Penasaran juga kuantannya seperti apa Dan untuk informasi aja Dan ini aku belinya pake voucher ya guys Jadi bener-bener gak monji Udah full onji Disponan plus pake voucher lagi Biar untungnya makin banyak Makin banget kan Dan ini vouchernya udah aku share di instastory aku Jadi buat kalian yang nanya Gimana caranya dapetin vouchernya Kalian pakein aja instastory aku Follow instagram aku gak ada wujudnya guys Follow instagram aku Kalian yang ada ikut kekeluaran belanja Dan bisa dijual lagi Dan hari ini aku mau Buka yang pertama ini Dari sendalnya dulu Aku penasaran banget sendalnya Ini tuh sendalnya dijual juga Di style stock Dan harganya Separuh harganya dia Jadi lumayan banget ya Aku bisa beli Seperapatnya ya Seperapat atau seperempat Gitu lah ya Nih Ini isinya cuma satu Sendal doang Aku akan buka dulu Penasaran banget Dari packagingnya Seperti biasa Kalo packaging dari luar negeri tuh Cuman pake plastik aja Yang warna hitam Atau abu-abu Dan kali ini aku dapet yang warna hitam Dan ini gak pake dus sama sekali ya Jadi mungkin kalo pake dus Kena volume Mendingan gak usah pake dus Yang pake free-off Dan aman pastinya Dan ini aku akan coba buka Ini tuh nyampenya super duper cepet Gak lama sama sekali Jadi mungkin karena aku rumahnya di Jakarta Jadi buat kalian yang nanya rumah aku dimana di Jakarta ya Itu pengiriannya super duper cepet Biasanya cuma satu minggu Dan paling lambat itu cuma tiga mingguan Kali yang lambat ya Dan sendalnya aku tuh beli model unis banget Kita liat ya Dan tadaaa Ini temen-temen sendalnya Lucu banget Ini aku beli pastinya Harganya lebih murah ya Daripada di Self Talk Kemarin aku sempet liat Kataku sendal yang aku beli ada di Self Talk Jadi aku mau review Dan ini aku akan buka Ini packagingnya cuma pake plastik aja Mungkin karena jauh dari Cina langsung Nih aku sendalnya dari Cina Hebat ya temen-temen Sendalnya udah ke Cina Orangnya belum Dan ini aku akan buka Tuh Dia tuh sendalnya tuh modelnya unik banget Kayak anyaman gitu Aku beli size-nya 35 dan 36 Karena takut kebesaran Jadi aku beli size yang seperti ini Karena kan size-nya tuh size Europe gitu ya temen-temen Kayaknya sih gak tau juga Dan Nih Dari penampakan detailnya Dia bagian atasnya itu Dia kayak anyaman gitu Kalau menurut aku sih kayak bahan karung goni gitu ya temen-temen Apa bahan tiker aku juga gak tau sih Kalian bisa liat nih detailnya Kalau misalnya kalian tau ini bahan apa Comment aja di bawah Ini bahannya kayak gini Menurut aku sih kayak bahan karung goni Atau bahan tiker gitu Tapi ini bahannya halus banget Nggak kasar dan Lumayan tebel juga Kalau dipegang tuh Jadi aku penasaran banget sih Kalau dipake enak apa enggak Dan detailnya disini ada pitanya nih Bagian dalam pitanya sini nih Dia tuh dilapisin lagi Jadi bener-bener gak bikin lecet nih harusnya Dan pitanya itu dia warnanya Light blue Aku belinya warna apa ya Ya aku beli warna light blue Dan size-nya size 36 Tapi disini tulisannya nanti aku akan kasih tau Nih Aku suka banget Bagian depannya itu dia gak ada Cacat sama sekali Bener-bener Sempurna Tuh bagus banget Dan untuk bagian sampingnya dia tuh Kayak leman gitu Leman tuh Temen-temen Leman Tapi lemnya itu bener-bener gak berantakan sama sekali Jadi lemannya itu rapi ya Tuh rapi banget Tuh suka banget Dan untuk bagian sininya juga sama Tuh lemannya rapi Bagian depannya ini sama Jadi menurut aku kalau kalian beli sendal kayak aku gini Jangan dikenain air biar awet Dan untuk bagian bawahnya ini karet Makanya aku kira Tadi ini tuh karet Ternyata bukan Nih dia bagian ini karet Dan disini ada tulisannya Size-nya 35 dan 36 35 sampai 36 Dan disini matte in 3 Ya Baik Disini ada tulisannya size 35, 36 Dan disini ada matte in China Dan disini ada 240 Tuh Ini bahannya belakangnya itu empuk Nih Kayak bahan gambol Sepatu yang kemarin aku sempet review Yang mystery box di samping Itu persis banget nih Bahan bawahnya Persis banget-banget kayak yang itu Jadi Pakainya jadi serep ya guys Diangkat pake sendalnya Tuh Biar gak cepet rusak Tuh Ini bagus banget Dan menurut aku ini simple banget Buat dipake ke mall Karena modelnya tuh Cantik ya Tuh Modalnya itu cantik banget Dan simple menurut aku Tuh Bagus ya Tuh Ini dua-duanya Sama rapihnya Dan tidak ada cacat sama sekali Dan aku akan buka Paket aku yang kedua Kenasaran banget sih Karena ini aku beli tas pertama kalinya Beli tas di luar negeri Dan Ada Sesuatunya juga guys Penasaran kan Isinya Dan ini aku akan coba Buka dulu Paketnya Dan ada sesuatunya Aku beli sesuatu Tapi gak tau sih Kirim apa-apa Kita lihat aja ya Ini packingnya sama kayak sendal tadi Dia packingannya Biasa aja Kita kasih doa Ini aku bisa sobek kok Dan kali ini aku beli tas dan beli sesuatu Sesuatunya dikirim guys Aku buka dulu ya Aku penasaran banget Ini temen-temen Aku beli ini Ini koin emas Tuh gemes banget Gambarnya gambar penyu gitu Dan Ini tuh uang Uang Jepang gitu Temen-temen Kalau disini sih Penyu uang Jepang Penyu emas Laki kura-kura Golden Sei soji Gak tau sih ini apa Emas beneran apa bukan Kita lihat aja ya Kita lihat aja Oh ini tuh kayak cuman Lapisan doang Dan ini tuh lucu banget Dan berat ya Ini tuh gak enteng Ini lumayan berat Berisi kayak besi gitu Ini emas loh Tuh emas Gambaran lucu banget Dan ini emas guys Beli emas ini Cuman Rp3.696 Tuh Lucu banget Disini ada tulisan cinanya Juga aku gak paham Isinya apaan Mungkin kalau kalian Yang bisa bahasa cina Tolong translate Nih ada gini aja Gak tau ini Maksudnya sertifikat Atau apa Tapi gak paham Jadi aku Beli ini Cuman menggunakan Barang yang kurang Karena voucher aku Rp30.000 Minimal gandanya Rp50.000 Gitu Ini aku udah simpen lagi Emasnya Dan aku akan review Tasnya Nih temen-temen Tasnya tuh Kita liat ya Pekinanya Pakai plastik lagi Dan Wow Ini sih di luar ekspetasi aku Karena Ternyata bahannya bagus banget Bahannya tebal Kulit PU gitu Kulit imitasi Tuh Kalian bisa liat ya Disini bahan detailnya itu Dia Ada manik-maniknya gitu Gul Dan disini ada Makotanya gitu Dan bahannya tuh Super duper lembut Dan Lemes ya Gak kaku Bahannya tuh lemes Disini bagian belakangnya itu Dia ada Seretingnya gitu Ini aku belum buka Seretingnya aku Lepuk di sini Ada seretingnya gitu Dan Seretingnya ini Cantelannya tuh panjang ya Warnanya gold gitu Panjang Jadi gampang untuk ditarik-tarik Dan untuk bagian sisi samping Bagian tas sisi samping ini Dilengkapi dengan cantelan Dan seretingnya juga Kita liat ya Seretingnya Seretingnya sama ya Main di belakang Tuh Dan bagian sini juga sama Dan Bagian tampak luarnya itu Dia Jahitannya benar-benar bagus Dan rati ya Ini benar-benar gak ada Sama sekali Benang-benang keluar Atau benang-benang lebih Jadi benar-benar diguntingin tuh Sama konveksinya teman-teman Tuh Benar-benar bagus banget Dan kita liat Bagian dalamnya tuh Seperti apa Disini aku dapet tali Dan tampak Tampak lagi Sudah tampaknya Dan untuk bagian dalamnya Wow Ini bagian dalamnya Dia pake furing Furingnya tuh Tebel banget Tapi bahannya tuh Bahan-bahan kasar gitu Tebel disini Untuk Taruh-taruh Kuin tuh Dan lumayan besar juga Saiznya kayaknya muat Bisa tiga handphone gitu Bisa aku pake ini kayaknya Dan kita dicoba ya Settingnya Settingnya bagus banget Dan untuk detail tali panjangnya Tali panjangnya Tidak serapi Tasnya Ini ada benang lebih Di itu Ke belakang Ini benang lebih Jadi aku bisa gunting Dan aku suka nih Talinya bisa di adjust Tapi bahan tahinya Sama persis Sama bahan ini Tasnya Persis banget sama Dan cantelannya ini Warnanya gold Tapi goldnya ini Tidak bau besi Tidak bau besi Sama sekali Kan ada yang bau besi Cuman aku kurang suka Sama cantelan giniannya Karena dia tuh Sangat-sangat tipis Tipis banget Sebenernya aku kurang suka Kalo tas yang pake rantai Karena biasanya suka luntur Dan karatan Atau warnanya jadi merah Dan ini Ini rantainya Tidak rapi Ya ini Mulan mo Celangat gitu ya Kalo kata bahasa Orang-orang sini Celangat tuh Nggak Nggak kunci Nanti aku akan coba Pake tang aja Aku kancengin Dan disini Harga tasnya itu Aku beli Cuman 48 ribu Dari 100 ribu Jadi aku tuh Cuman bayar Tas Sama emasnya itu Cuman 21 ribu Guys Itu murah banget Kalo sebenernya tadi 25 ribuan Ini akan aku coba Cantelin dulu Penasaran Apakah itu bagus Lumayan nih Kalo buat kado Karena bagus banget Tuh Ini aku panggil Ini bagus banget ya Nah ini Kalo misalnya dipake Tasnya tuh kayak gini Cakep banget Jadi kalian bisa adjust Gitu Mungkin kalo misalnya Kalian yang suka WSB Bisa bagian depan WSB tuh Caktemkan Kalo aku sih Kurang suka Pake tas kecil-kecil Kayak gini Mungkin nanti Akan aku simpen Matching ya Sama baju aku Yang warnanya Hitam-hitam gini Tuh Bagus Dan Aku suka banget Banyain toko ini Buat kalian yang Banyak Rekomendasi toko Sendal Dan Tas di luar negeri Kalian tinggal Langsung aja Kunjungi shopnya Di Kaleidea.id Linknya akan aku Taruh di deskripsi ini Ya Dan Buat kalian yang kebagian Fouchernya Jangan lupa untuk Comment di bawah Karena Gak semua orang Bisa kebagian Berebutan dengan 17.000 followers Aku di intang Dan sampai jumpa Di next video Howl aku selanjutnya Dadah Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa